Hey guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya Ini adalah video vlognya Papa Agung So basically, ini adalah tentang refleksi saya untuk bulan Ramadan Bulan Ramadan adalah bulan dimana penuh dengan memori ya Untuk kita terutama yang sudah dewasa atau sudah berkeluarga, sudah punya anak Penuh memori karena memang waktu kecil, semasa kecil kita punya banyak kenangan Tentang bulan puasa Mungkin kita dulu sering sholat tarawih bersama teman-teman Terus kemudian sholat subuh juga bareng Mendengarkan ceramah Kemudian saya ingat selalu zaman dulu lah kecil Saya tinggal di daerah Cibubur Di Bulaksereh, situ dengan tetangga-tetangga Kita sering main yang namanya Macem-macem permainan lah Mulai dari yang naik sepeda Sampai jauh, sampai ke Bukit Permai Dulu ada sebuah perumahan yang besar Itu kita orang kampung gitu kan Kita tinggal di kampung tapi kita jalan ke perumahan itu Naik sepeda, jalan-jalan itu Kemudian kita juga sempat bikin mobil-mobilan Dari kaleng dan bambu Terus main petasan Banyak teman main petasan Selalu ada momen untuk Apa namanya Permainan lah dengan teman-teman Itu sangat berkesan I don't know dengan anak-anak sekarang Apakah Experience yang mereka rasakan itu sama atau tidak Dengan apa yang saya rasakan waktu saya kecil Tapi dulu itu sangatlah berkesan Nah, yang paling saya ingat Setiap kali Ramadan adalah Dulu kita keluarga selalu ada acara Yang namanya Apa namanya Ngabuburit Khusus Soekarno kita Orang Sunda Kita suka ngabuburit Tapi belakangan Istilah ngabuburit juga jadi terkenal Atas Apa namanya Atas Eh ya Terkenal karena mungkin banyak digunakan Ngabuburit adalah Kegiatan jalan-jalan Sebelum berbuka puasa Ditambah lagi dulu mungkin Jakarta Tidak semacet sekarang Jadi itu mungkin dilakukan Kalau sekarang Kemungkinan besar Kalau kita ngelakuin ngabuburit Mungkin Macet di jalan Jadi gak mungkin bisa Tapi dulu kita suka menguburit Dengan keluarga yang paling saya sering Apa namanya Jalan-jalan adalah ke Bogor Ke Kebun Raya Bogor Itu dengan almarhum Bapak saya Sama Mama juga Dulu sama Apiki Dulu kakak saya yang nomor Tiga Karena kita berdekatan Umurnya kita tinggal satu Kamar Jadi Paling sering saya dulu Berdua Diajak Ngabuburit oleh Mama Papa Ke Bogor Biasanya kita suka Beli Pisang Suka beli Es krim durian Nah itu biasanya untuk Buka puasa Nah intinya adalah Sebenarnya Ditujukan supaya Anak-anak ini yang baru pada puasa Itu supaya lupa Kalau dia puasa Dan Jadi kuat untuk Sampai buka puasa nanti Jadi Spiritnya itu sih dulu Almarhum Bapak saya Ngajak Jalan-jalan Ngabuburit Nah itu yang paling Berkesan lah Buat saya ingat Memorinya itu banyak sekali Termasuk Ketika Mendekati Lebaran Dulu kita selalu Memiara Apa namanya Banyak sekali ayam Di rumah Setiap kali lebaran Pasti kita Sehari sebelum lebaran Itu kita motong ayam Itu Kita Ngejar-ngejar ayam Karena ayam itu di awur Di rumah Di halaman rumah Kita ngejar-ngejar Kemudian Saya gak pernah ngambil Karena gak berani Jadi cuman ikut ngejar-ngejar Dulu suruh-suruhannya aja Tapi Yang dapet Paling kakak Aga Atau siapa Yang Bisa nangkep Terus kemudian Motong Hal yang paling Saya ingat sih Itu sih Jadi Lebaran Eh sorry Puasa itu selalu Bulan rambaran itu selalu Ada Apa namanya Ada sentimentalnya lah Karena terlalu banyak Memori Yang di Apa namanya Tersemat Di Diri saya Khususnya Waktu kecil Apalagi Kalau Kemarin Dengerin Spotify Ada Playlist Lagu-lagu Ramadhan Lagu-lagu Dulu Itu ya Ada Bimbo Kemudian ada Krishyul Kemudian ada Macem-macem lah Banyak Apa namanya Lagu-lagu Muslim Lagu-lagu Rohani Itu Ini banget Terasa banget Hawa-hawa Hawa-hawa Suasana Jaman dulu Ramadhan Seperti itu Gak tau sekarang Apakah Sama Yang dihadirkan Bulan Ramadhan Untuk anak-anak Misalnya untuk Gani Untuk anak-anak Zaman sekarang Yang mungkin Mainnya Kebanyakan Berkumpul dengan keluarga Kemudian mereka Bermain Games-games Digital Mereka menonton Youtube Segala macem Gak tau apakah Sama Tapi Mungkin Gak akan Pernah sama Dengan apa yang Kami alami dulu Tahun 90-an Anak-anak tahun 90-an Betapa Ramadhan itu Sangatlah Berkesan Sangatlah Ada Terasa banget Seperti Apa namanya Setiap bulan Ramadhan ini Tentunya Saya ingin Membacakan Doa Untuk Almarhum Bapak saya Karena Sungguh terasa Setiap kali Bulan Ramadhan Betapa Beliau Mencintai Mencintai Anaknya Memorinya Begitu besar Mudah-mudahan Kita semua Orang tua Bisa Menghadirkan Memori yang sama Kepada Anak-anak kita Agar Agar anak-anak kita Tahu Bahwa Orang tuanya itu Sayang Kepada mereka Dan semoga Bisa menjadi Kenangan yang baik Semoga Anak-anak Sekarang kita Bisa Mengerti Bahwa Makna Ramadhan itu Banyak Makna Berbagi Kepada Saudara Kepada orang-orang Banyak Ramadhan Bukan hanya Puasa Menahan Lapar Dan haus Saja Tapi Tapi juga Berbagi Kepada orang Banyak Itu yang Saya rasakan Yang Saya Diajarin oleh Almarhum Bapak saya Semoga Saya Cuma berharap Saya bisa Menghadirkan Hal yang Sama Untuk Gani Dan semoga Allah Mengampuni Dosa-dosa Beliau Menempatkan Beliau Di sisinya Dan Bisa Menyatukan Beliau Dengan Umat Nabi Muhammad Salah Di hari Akhir Tulang Nanti Demikianlah Teman-teman Viewers Channel kami Ini adalah Refleksi Ramadhan Dari Saya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menerima Amal Ibadah Kita Selama Bulan Ramadhan Semoga Apa namanya Yang kita harapkan Kita bisa kembali Menjadi Insan yang Bersih Dari Dosa Karena kita sudah Di start Insya Allah Allah Meridoi Segala Terima kasih thanks for watching please comment ya jika ada hal spesifik waktu kalian kecil hal apa aja yang dilakukan bersama keluarga bersama teman di share ini adalah raflesi ramadhan saya this is papas vlog channel ini adalah the permanas vlog see you next time semoga bisa bertemu lagi ya thank you thanks guys bye